Bisa sampai 50an ternyata ya kalau stabil bisa sampai 40an fps guys Ini Mortal Kombat 1 ya Uh ngeri cuy Wow finish him Batality gak dia? Wow batality guys Lihat-lihat-lihat Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Gaming Official Teman-teman seperti biasa disini kita akan coba bahas Yuju Update Emulator cuy Nah disini kita akan coba update dan disini sekebetulan saya sudah install untuk versi 196 NCE guys Sebelumnya kita sudah coba tes ya mainin Dreadout 2 itu lancar banget ya Di Poco F3 sekarang kita akan coba tes di Aiku C7 5G dengan update terbaru Yuju Emulatornya guys Apakah ada fitur baru atau tidak kita coba lihat nanti Dan disini saya akan coba tes gamenya Mortal Kombat 1 ya Di Aiku dia jalan apa tidak nge-crash apa tidak Ya game ini tuh berat banget ya saya coba mainin di laptop juga Dia itu wow mantap pokoknya cuy Ya langsung aja kita coba cek dulu versinya disini teman-teman ya Nah disini versinya 196 ya Nah udah 196 Oke langsung aja masuk ke dalam Yuju Emulatornya teman-teman Seperti ini ya Oke nanti kita coba tes nih ya Nah ya Mortal Kombat 1 Next mungkin nanti kita coba di update selanjutnya Kita coba tes ini pre-elit 4 cuy Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasinya guys ya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu settingan global yang ada di Yuju Emu ini Kebetulan saya juga disini sudah install frameworknya Untuk di Yuju 196 ini ya Sebenernya kalau install framework itu Meskipun di per 190 Ya 190 misalkan teman-teman install Kemudian install framework Kemudian teman-teman update ya Untuk frameworknya itu akan tetap ada ya Nggak harus install ulang frameworknya Oke langsung kita coba lihat untuk di bagian advanced Advanced di bagian sistem disini kita lihat limit speed Nah diaktifin ya Harus diaktifin biar tidak crash nanti Kemudian untuk di bagian grafik disini kita coba gunakan normal dulu Tapi kayaknya nggak kuat kalau Mortal Kombat teman-teman Nanti kita setting aja di custom per gamenya ya Teman-teman kita coba di 0,5 aja Kemudian disini kita coba lihat ya Untuk di bagian sini settingannya picture and picture masih selalu ada di settingan global Kalau di settingan per game itu nggak ada guys Oke langsung kita coba ke per game aja ya Langsung kita ke Mortal Kombat 1 guys Oke disini kita sudah masuk di dalam gameplay dari Mortal Kombat 1 Dan ini berat banget cuy Langsung aja kita coba lihat ya teman-teman ya Nah disini kita bisa dapat tuh Kadang 30 kadang frame cuy Lihat Ya tapi ini lumayan lah Ya nanti saya di akhir saya coba perlihatkan untuk settingannya ya teman-teman ya Dan ya lihat teman-teman ini cukup berat Berat banget sih Tapi ya disini bisa jalan lah lumayan cuy Tuh disini bisa jalan Dan ya lumayan lah guys ya Yang penting disini bisa masuk aja dulu Ternyata disini masalahnya itu di driver GPU nya Nah nanti kita coba lihat teman-teman ya Di akhir teman-teman untuk Apa namanya Driver GPU nya saya perlihatkan nanti untuk settingannya Kalau misalkan teman-teman ingin coba main Di IQZ 7 5G Mortal Kombat 1 Oke Nah teman-teman disini ya lumayan lah Lumayan lancar nih Tetapi ya kadang-kadang ngeframe gitu ya Kadang ngeframe Nah sepertinya sih disini untuk internal smartphone nya itu harus lega ya Jangan terlalu penuh Biar performanya itu memang bagus Mantap gitu teman-teman Nah ini kalau misalnya cukup-cukup lancar lah Bisa nyampe 50an ternyata ya Kalau stabil bisa nyampe 40an fps guys Ini Mortal Kombat 1 ya Uh ngeri cuy Ini untuk skill-skill nya Nah ya tuh skill-skill nya tuh Nah Oh kena dia Lumayan Oh itu pake itu ya Uh Uh Mantap Ini grafiknya juga lumayan ini Tapi kalau Mortal Kombat tuh Minimal harus di 60 fps Jadi biar lancar gitu ya Biar stabil gitu Aduh Waduh Waduh Alah Padahal easy guys Oke Ini ronde kedua nih guys Ronde kedua Wow Wow Mengeri banget sih Motocombat nih Hmm Kebakar loh Uh Skano Laser Oh my god Nah Uh Uh Keren Kano Laser Muncul Oh tuh dia tuh Si Jack Wah Kena dua-duanya guys Si Jack Ini gimana ini Urusannya Waduh Nah Si Kano Kena tuh Hmm Uh Bocor-bocor gitu ya Uh Ada slow motionnya juga ternyata guys Wah Waduh Susahnya Awas Oh my god Susah Eh Kalau dupe Stick ini mah Kalau dupe Stick enak sih Hmm Hmm Ah Udah Finisim gak ini Oh Finisim Batality gak dia Wah Batality guys Lihat 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 Apain dia Wah Ngeri Ngeri guys Ngeri guys Ini gak diliatin deh Uh 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 Tidak Uh Lepas guys Uh Ngeri ah Oke ah Saya coba pelihatin Untuk Ininya Kita keluar aja Saya pelihatin untuk Settingannya itu Ngeri banget Kalau merah Ngobatuk Kalau kenapa Taliti ya Oke Dan ini bisa jalan di Aiku Saya pakai Fun cooler Ya Kalau gak pakai ini Pasti dia Tadi tuh gak bisa Jalan seperti Kayak gitu Cuy Lumayan lah Seru Nah disini untuk Driver GPU nya Saya menggunakan Turnip driver Revision 15 Initial A750 support Ya Dan ini Recommended Buat mainin Mortal Kombat 1 Untuk settingannya Sendiri disini Karena ya Ini Aiku Teman-teman Jadi kita bisa Gak bisa gunakan Settingan Bagus disini Tapi untuk Akurasinya Kita gunakan normal Resolusi 0,5 Kemudian Jangan lupa Disini teman-teman Aktifkan mode Monsternya Mode Monsternya Harus diaktifkan Seperti itu Oke Jadi itu aja Mungkin teman-teman Untuk yang lainnya Di debug nya Disini untuk CPU Akurasinya Saya gunakan Unsafe Jadi ini beberapa Percobaan tadi Ternyata harus Seperti ini Untuk memainkan Game Mortal Kombat 1 Tunggu guys Oke Seperti itu Mungkin teman-teman Ini di Yuzu Emulator Versi 196 NCE Oke nih Mantap nih Oke itu aja Mungkin teman-teman Di video kali ini Semoga informasi Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Atau update Selanjutnya Dari Yuzu Emulator Oke mantap ya Sip Mortal Kombat Di jalan cuy Mantap